kemudian yang keenam kriteria muazzin berdiri ketika adhan jangan dia di ruang sound system gak ada siapa-siapa tapi adhan sambil duduk santai Allah jangan dia sedang beribadah kepada Allah sebagaimana dia puasa dia menyadari dimanapun dia berada Allah melihatnya begitu juga dengan ini walaupun kalau di ruang sound system seorang diri gak ada yang melihat tetap adhan dalam kondisi berdiri karena Nabi SAW ketika memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adhan Nabi berkata kepadanya kum ya Bilal berdiri wahai Bilal kemudian juga disyariatkan untuk meletakkan tangan di telinga ya meletakkan tangan di telinga nah disebutkan juga nanti menoleh ke kanan dan ke kiri ketika lafal hayya ala salah dan hayya ala falah nah ini termasuk sunnah yang terkadang sebagian muazzin meninggalkannya walaupun mentang-mentang sekarang ada standing mic ya kan micnya ada yang pegangin dia santai tangannya begini kadang ada yang sambil di belakang kayak orang istirahat ada yang segini ya ada yang sambil nyantai nyender di tembok azad sambil berdiri sih berdiri tapi tangannya gini ada yang begini padahal sunnahnya diletakkan di telinga ya nah diletakkan di telinga ini disebutkan dalam beberapa dalil wa isba'ahu fi uzunaihi ini kata Abu Juhayfah ra'itu bilalan yu'adzinu aku melihat bilal berazan mengemanakan adzan wa yutbi'u fahu ha'una wa ha'una dan memutar mulutnya kesana dan kesini begitu ya wa isba'ahu fi uzunaihi dan kedua jarinya di telinganya begitu saya pernah waktu di Mekah ya menjadi muazzin azan zuhur waktu itu ya micnya ada di mimbar jadi saya begini aja tiba-tiba dari belakang ada yang ngangkat kedua tangan saya dan meletakkannya kesini ya siapa ini kok berani banget ya kirain malaikat atau apa kan udah kaget juga nanti pas ditengok oh ada seorang sheikh ya itu sheikh Rabi bin Haydi al-Madakali hafizullahullah ta'ala yang kebetulan rumahnya memang dekat di daerah awali namanya nah kebetulan waktu itu disana ya terus diingatkan sama beliau bahwa sunnahnya memandangkan adzan dengan meletakkan tangan seperti ini itu semangatnya orang-orang Arab untuk amur ma'ruf nahi mungkar ya nah kemudian jama'a azan ya Allah wa iya'kum Yunadi bi'alfazil azan al-mashru' dia memandangkan dengan lafad-lafad azan yang disyariatkan lafad azan yang disyariatkan yang kita kenal sekarang tengah kaum muslimin kecuali orang-orang syiah yang menambah lafal ashhadu anna aliyan waliullah itu kalau dengar azan di Iran rata-rata tambah itu setelah ashhadu anna muhammad rasulullah gitu ya nah itu setelah itu sebelum hayi alas sholah mereka tambah lagi ashhadu anna aliyan waliullah gitu kan mereka pengkultus alibi-nabi talib ya sampai lafal azannya ditambah oleh mereka ada pun kalau tambahan lafal sallu fi buyutikum ketika turun hujan ya atau ketika ada wabah itu disyariatkan jangan oh ini aliran apa ini masjid ya kok lafal azannya beda pakai tambahan sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum nah ini karena kejahilan ya sebagaimana ada beberapa masjid yang menerapkan hal itu ya dikira aliran sesat azannya beda padahal azan itu kondisi khusus ketika turun hujan atau ketika pemerintah di awal-awal pandemi apa menutup kegiatan ibadah di masjid bukan cuma masjid sih tempat-tempat ibadah agama lainnya pun nah di Saudi juga begitu kan lafal azannya ditambah dengan sallu fi buyutikum artinya apa sholatlah di rumah-rumah kalian ya artinya sholat gak ada liburnya ya tetap sholat tapi di rumah-rumah kalian atau fi rihalikum artinya dimana kalian berada ya yang lagi ada di pasar ya sholat di pasar yang lagi di kantor sholat di kantor ya sholat di tempat masing-masing gitu ketika turun hujan ya jadi agama kita dibangun di atas kemudahan kalau ada kesulitan untuk menghadiri berjamaah di masjid ada keringanan ya dan tetap pahala berjamaah dia dapatkan asalkan apa memang sebelumnya dia rutin mengerjakan sholat berjamaah di masjid inda dukuli waktus sholat inda dukuli waktus sholawat mengumandangkan azan itu ketika masuk waktu sholat bukannya pas mau sholat ya jadi jangan muazzin karena berpuasa dia sibuk ngebatalin puasa dulu orang-orang nunggu nih kok belum azan-azan masjid ini dia udah batalin duluan udah kenyang udah habis kolek udah udah gorengan lima baru azan ini gak amanah iya azan itu amanah pemberitahuan waktu sholat udah masuk kamu tau waktu sholat udah masuk buat kamu sendiri sibuk buka puasa sendiri sementara yang lain nunggu-nunggu iya tapi kalau sekarang kan Alhamdulillah ya ada media televisi ada radio ada juga masjid-masjid yang lain ya yang repot kalau dia berada di satu tempat yang disitu jadi andalan bagi kaum muslimin untuk menentukan waktu sholat dan buka puasa begitu jadi mengumandangkan azan itu ketika masuk waktu sholat ya kalau sekedar batalin aja dengan minum ya gak apa-apa bahkan itu yang harusnya dia lakukan ya muazzin oh sudah masuk waktu bismillah minum ya tiga teguh atau berapa teguh baru azan gitu ya nah ini 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 Terima kasih.